Intro Pemirsa banyak peternak di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang dan Ramil Susukan Kapten Cavalieri Sudarto berharap warga bisa mengelola pupuk kandang dengan baik. Dan Ramil Susukan Kapten Cavalieri Sudarto mengungkapkan wilayah binaan yang berada di Dusun Salimbulio, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang berharap para peternak di wilayah itu bisa memanfaatkan kotoran ternak menjadi pupuk kandang yang baik. Sembari ngobrol saat ini kandang, Sudarto juga menghimbau para warga peternak bisa selalu mengolah kotoran ternaknya. Terlebih kotoran sapi mengingat di wilayah tersebut mayoritas penduduknya sebagai petani. Dengan adanya peternak, maka wilayah ini diharapkan dapat maju terutama di segala hal. Misalkan saja di pertanian, dapat maju dan berkreativitas, yakni menciptakan pupuk kandang dengan baik. Jadi begini Pak, kebetulan kandang sapi ini ada di wilayah binaan kami, yaitu beberapa kandang susukan. Sebagai darah nama susukan, mengarahkan peternak untuk memanfaatkan limbah sapi. Jadi peternak sapi ini tidak semata-mata akan jadi peternak untuk sampah, tapi ini dimanfaatkan oleh penduduk di gitar kandang untuk pupuk di kebunnya. Berarti nanti secara nggak langsung bisa diaplikasikan dengan program TMMB ya, untuk diinformasikan kepada masyarakat Pak ya. Nah bisa, ini sudah kami lakukan, jadi kepada warga di peluang di beliatan yang visi, kita selalu sampekan ke warga yang lain bahwa petani di Bersa Ketapang ini bisa mengambil pupuk dari kandang-kandang sapi ini, dari kandang-kandang. Ia pun mengutarakan bahwa para petani dapat memanfaatkan pupuk kandang yang memang sudah ada di peternakan, baik itu untuk memupuk tanaman maupun keperluan lainnya, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dari salah tiga tim liputan melaporkan. Terima kasih sudah menonton!